Emas adalah logam yang paling banyak digunakan sebagai perhiasan dan benda seni. Selain itu, emas juga digunakan sebagai bahan untuk peralatan elektronik dan sebagai alat investasi. Meskipun emas ditemukan di alam dalam bentuk aluvial atau biji, namun untuk menghasilkan emas murni dalam jumlah besar diperlukan proses manufaktur yang rumit. Berikut adalah rangkaian proses untuk menghasilkan emas murni. Tahap pertama dalam produksi emas murni adalah penambangan biji emas. Biji emas ditemukan dalam berbagai bentuk seperti bebatuan, mineral sulfida, dan pelacer. Penambangan dapat dilakukan dengan cara tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Setelah biji emas ditemukan, maka dilakukan pengolahan biji emas untuk memisahkan emas dari material lainnya. Tahap kedua dalam produksi emas murni adalah pengolahan biji emas. Biji emas harus dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil dan diayak untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Kemudian biji emas dimasukkan ke dalam mesin pengolahan seperti penghancur, penggiling, dan pemisah magnetik untuk memisahkan emas dari material lainnya. Biji emas kemudian diproses dalam mesin pengolahan seperti mesin flotasi atau mesin pengolahan gravitasi untuk memisahkan emas dari material lainnya. Tahap ketiga dalam produksi emas murni adalah pengolahan emas yang dihasilkan dari biji emas. Emas yang dihasilkan dari biji emas masih mengandung beberapa mineral dan logam lainnya seperti tembaga, seng, dan perak. Untuk memisahkan emas dari material lainnya, emas yang dihasilkan diproses dalam mesin pengolahan seperti mesin elektrolisis atau mesin cyanidasi. Proses elektrolisis menggunakan arus listrik untuk memisahkan emas dari material lainnya. Sedangkan proses cyanidasi menggunakan campuran natrium cyanida dan air untuk memisahkan emas dari material lainnya. Tahap keempat dalam produksi emas murni adalah pemurnian emas. Emas yang dihasilkan dari proses pengolahan harus dipurnakan untuk menghilangkan mineral dan logam lainnya yang masih menempel. Proses pemurnian emas dilakukan dengan cara melebur emas dalam tungku peleburan dengan campuran bahan kimia tertentu untuk memisahkan emas dari material lainnya. Setelah dipurnakan, emas murni kemudian dicetak menjadi batangan atau diolah menjadi perhiasan dan benda seni lainnya. Secara keseluruhan, produksi emas murni membutuhkan proses manufaktur yang rumit dan kompleks. Mulai dari penambangan biji emas, pengolahan biji emas, pengolahan emas, dan pemurnian emas. Namun hasilnya, emas murni menjadi bahan yang sangat berharga dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Penting untuk memperhatikan bahwa proses produksi emas juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan pekerja. Proses pengolahan emas menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti cyanida dan merkuri yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan pekerja. Oleh karena itu, para produsen emas harus mematuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ketat dalam setiap tahap produksi emas. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial dalam produksi emas, seperti hak pekerja dan hak masyarakat setempat. Kadangkala penambangan emas ilegal dapat mengancam hak masyarakat setempat dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, para produsen emas harus memastikan bahwa mereka bekerja secara etis dan bertanggung jawab dalam setiap tahap produksi emas. Dalam kesimpulannya, produksi emas murni membutuhkan proses manufaktur yang rumit dan kompleks, namun hasilnya sangat berharga dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, para produsen emas harus memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan etis dalam setiap tahap produksi emas. Terima kasih telah menonton!